Bersama kuasa hukumnya, Edward Tanur yang merupakan ayah dari Ronald Tanur, serta istrinya Meriska Wijaja, ibu Ronald Tanur yang baru kemarin dilakukan penahanan dalam perkara suap terkait kebebasan Ronald Tanur mendatangi Gedung Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Baik Edward Tanur maupun kuasa hukumnya enggan memberikan keterangan apapun terkait kehadiran Edward Tanur di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Apakah kehadiran Edward kali ini untuk memenuhi pemanggilan penyidik dalam rangka pemeriksaan sebagai saksi dalam perkara suap Ronald Tanur yang telah menetapkan istrinya sebagai tersangka pemberi suap? Sementara itu, terdapat update terbaru yang mengungkapkan bahwa ayah Ronald Tanur hadir di Kejati guna mengenuhi panggilan penyidik pidana khusus untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara suap. Edward Tanur hadir di Kejati Jawa Timur, didapingi keluarga dan kuasa hukumnya. Menurut Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Ibu Ronald Tanur memiliki peran lebih aktif dalam pusaran suap hakim dibandingkan sang ayah. Meski demikian, proses penyidikan masih berlangsung dan penyidik masih mendalami peran Edward Tanur. Hingga petang ini, proses pemeriksaan terhadap Edward Tanur masih berlangsung. Pengembangan dari hasil penyidikan tentu ada benang merah antara apa yang terpatkan dari hasil penyidikan terhadap Risa maupun terhadap Ceperian bahwa ternyata ada perang serta dari Ibu Nda Wanata Tanur, sehingga Ibu Ndanya diperiksa pada malam dan langsung terus beri kersangka. Karena hasil penyidikan dari teman-teman di PISUS, bahwa yang aktif ikut serta melakukan pembuatan untuk bisa memenuhi ketentuan adanya unsur suapnya, pasti ada yang memberi dan menerima. Atau memberikan gratifikasi, ada yang pemberi gratifikasi. Ternyata selama ini bahwa yang aktif dalam proses tersebut adalah ada benang merah yang ditunjuk dari RS maupun dari hasil penyidikan tadi malam hanya Ibu Ndanya. Jadi sementara Bapaknya ini tidak ikut terlibat, dia menyatakan, sudah saya baca dalam perisiannya, serahkan saja pada majelis, serahkan saja pada pelancaran. Jadi dia tidak ingin terlibat, tidak karena kesibukannya atau apa, jadi tidak terlibat langsung menyiapkan uang. Sementara itu, sang ibu yang sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak kemarin malam, telah menghuni rutan kelas 1 Surabaya Cabang Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dengan status tahanan titipan kejaksaan agung. Terima kasih telah menonton!